Oke, kali ini saya mau berbagi mentor terkait dengan cara melakukan tes kompresi pressure tes kompresi pressure pada PC2000 caranya adalah pertama-tama kita siap terlebih dahulu tool-tools nya seperti toolbox, token dan juga seperangkat tool injector nozzle-nozzle injector yang biasanya ada di dalam box kita siapkan terlebih dahulu untuk melakukan tes kompresi pressure di tiap-tiap silinder caranya gampang sekali teman-teman untuk melakukan tes kompresi pressure yang pertama yaitu kita harus warming up dulu preheating ya idealnya sekitar 40-60 derajat celcius untuk suhu di engine ya jadi terasa hangat lah intinya untuk hasil yang lebih ideal kemudian yang kedua pastikan engine yang akan kita ukur kompresi itu sudah kita terlebih dahulu just valve untuk apa? untuk memastikan bila tidak ada terjadi kebocoran pada valve nya jadi kita cek dulu valve clearance nya setelah itu baru kita lakukan bongkar pembongkaran pada cover nya kita lepas roger arm nya kita lepas injektor nya injektor nya kita ganti dengan nozzle yang sesuai dengan standar spesifikasinya yang sama setelah itu kita pasang tools nya nozzle nya kemudian kita pasang gig nya ya gig nya disini biasanya satuan yang digunakan mpa atau kilogram per sentimeter persegi atau bar setelah semua terpasang tentunya ya untuk compression pressure nya jangan lupa terlebih dahulu di PC2000 ini ada sebuah mode ya no injection di monitor panel kita juga bisa disetting seperti itu untuk mencegah agar unit tidak bisa running atau bisa menggunakan clip sal ya bila terdapat opsional di unit tersebut atau bisa juga kita disconnect seluruh electrical controller nya supaya tidak ada arus yang masuk atau menuju ke injektor dan juga supply pump nya oke itu setelah siap semuanya kemudian kita coba running dengan stati motor dengan putaran kira-kira sekitar 200 sampai 250 RPM nah hasilnya berapa hasilnya bila unit itu masih standar paling-paling yang didapat adalah sekitar kalau unit baru itu sekitar 42 bar atau 4,1 MPa itu kalau baru kalau misalkan unit lama coba saya lihat dulu biasanya untuk yang service limit nya disini untuk compression pressure sekitar 29 bar atau 2,8 MPa jadi simpel sekali kan teman-teman cara mengukur compression pressure pada unit PC2000 jadi simpel panaskan just valve lepas injector kita ganti tool kemudian kita crank engine ya kita pastikan dulu crank engine nya aktifkan mode no injection crank atau kita clip sal nya atau kita lepas kontrol nya kemudian kita crank sekitar 200 atau 250 RPM dan kita lihat hasilnya seperti itu saja teman-teman untuk cara mengukur compression pressure demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga mentor kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat mekanik dan juga bekal untuk melakukan turbo shooting bila didapat engine saloyo atau apa kemungkinan penyebab ada indikasi di kebocoran di ring piston nah ini salah satu tools untuk mengetahui apakah ada kebocoran di ruang bakar demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati